Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya, salam kenal buat yang belum kenal dengan saya, Saya Puan Arief, saya akan share sebuah paparan, jadi pagi ini topik kita itu mengenai copyright, jadi copyright issues, ini saya mohon maaf, slide saya dalam bahasa Inggris tapi paparannya dalam bahasa Indonesia, Karena ada sebuah sejenis titah dari DOAJnya itu kalau paparan mau yang bahasa internasional, tapi itu terserah sih sebenarnya, saya karena ada fungsi yang berbeda, Jadi saya di DOAJ itu dua fungsi, sebagai ambasador untuk Indonesia, dan juga sebagai editor, nah ambasador ya biasalah kayak ambasador yang lain-lain, kayak ambasador MLM juga sama, Promosi produk gitu ya, ini promosi DOAJ, promosi tentang open access, promosi tentang meningkatkan jumlah jurnal Indonesia yang masuk DOAJ, Antara lain itu kerjaan di ambasador, kemudian kalau editor, nah ini memeriksa jurnal-jurnal yang mendaftar ke DOAJ, kalau layak direkomendasikan layak untuk diterima, kalau tidak layak direkomendasikan untuk reject, gitu ya, Jadi tolong dibikin layak aja, jurnalnya supaya nggak direjek, baik Tadi lupa memperkenalkan Pak Ihoan, sehari-hari mengajar di Oh gitu, oke, saya kegiatan, nggak apa-apa, harian, kegiatan harian saya didinaskan di Universitas Andalas Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas Saya juga editor untuk jurnal optimasi sistem industri di Universitas Andalas, itu sekarang baru sinta dua jurnalnya, jadi itu yang kita, apa, yang saya bantu-bantu di jurnal itu Kemudian selain itu, ya tentunya ambasador ya, di DOAJ, kayak gitu, kira-kira itu mungkin, apa, pengenalnya Tapi kalau dilihat di sini, LinkedIn ini teman-teman juga bisa cek saya itu apa aja kesibukan saya Tapi itu nggak terlalu update, update-nya kadang-kadang lagi mood update, kalau nggak biarin aja, nggak berubah-ubah, kadang-kadang udah bertahun-tahun nggak berubah-ubah itu datanya Oke, nah kita lanjut, hak cipta, hak cipta ini by default, jadi bawaannya secara alaminya itu adalah melekat ke penciptanya Jadi kalau kita mengenai sebagai hak atas kekayaan intelektual, lompamanya ya Nah, hak cipta itu melekat kepada si penciptanya, jadi dalam hal ini mempunyai penulis Jadi hak cipta itu melekat ke si penulis, seperti gitu Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, pemilik ini boleh reproduce Dia bisa mempublikasikan dalam bentuk apapun Itu hak yang melekat kepada dia Kemudian si, jadi dalam hal ini dia owner artinya Si pemegang hak cipta tadi Kemudian dia boleh membuat turunan dari karyanya tadi Karena dia yang pemiliknya, dia bebas ngapain aja Kemudian dia itu punya hak eksklusif Untuk katakan kalau seandainya pementasan, dilakukan pementasan Kalau seandainya artikel tentunya untuk didiseminasikan kemanapun Nah, ini dia bebas ngapain aja Nah, kemudian dia juga punya hak eksklusif untuk mendistribusikannya Mau dijual, mau dikasih, mau diapain gitu Nah, ini semua Ini semua adalah yang melekat kepada pencipta Dalam hal ini, kalau kita di jurnal tentunya penulis Authors, baik penulis satu, dua, tiga, empat, sampai penulis seribu sekalipun Itu melekat kepada mereka Nah, ini yang perlu dipahami pertama kali oleh kawan-kawan editor Karena hak cipta itu bukan milik editor Itu pertama yang kita pahami Bahwa hak cipta itu adalah milik si penulis Nah, kemudian Yang termasuk atau yang default included di dalam copyright itu adalah Hak untuk reproduksi Publishing right atau kita sebut juga begitu Kemudian turunannya Mendistribusikan public performance dan Atribusinya Ini hak moral Diberikan Apa ya Diberikan Keterangan Bahwa ini adalah punya si anu Kayak gitu Nah, ini semua yang melekat adalah copyright Jadi ketika katakan ada Semua hak cipta dipindahkan Artinya semuanya ini berpindah Gitu loh Dari penulis ke jurnal Nah, dari sisi ini Penulis perlu cerdas Bahwa Kalau semuanya berpindah Yang tinggal di dia Artinya hanya hak atas kekayaan intelektualnya Gitu Sementara ini Ini sebenarnya gak boleh semuanya dipindahin Pasti ada yang harus dipegang oleh si penulis Yang pasti hakinya itu dipegang oleh penulis Karena hak atas kekayaan intelektual Pasti melekat di Pemilik kekayaan intelektual tadi Nah Ide dan informasi Tidak masuk dalam Hak cipta Tidak di cover di sana Nah Tetapi begitu dia diubah Ide tadi dituliskan Ini baru melekat hak cipta di sana Jadi kalau ide Kemudian kita buat presentasi Nah itu juga melekat hak cipta di situ Seperti yang saya kerjakan sekarang Ini hak cipta melekat di Slide PowerPoint ini ke saya Nah ini yang terjadi Yang perlu kita pahami Bahwa di dalam hak cipta Yang satu lagi yang belum Saya masukkan di sini Adalah hak komersial Nah hak komersial Karena kita open access Teman-teman biasanya gak ada urusan Sama menjual artikelnya Biasanya gak ada urusan Nah ada hak komersial juga di sini Apakah artikelnya mau di Komersialkan Oke Nah Hak cipta itu Seperti yang tadi Jenis Intellectual property Atau hak atas kekayaan intelektual Kepemilikan hak atas intelektual Yang Ownernya itu Mempunyai Hak eksklusif Untuk membuat Salinan dari kerjaan itu D.O.A.J Hanya ingin tahu Dalam formulir D.O.A.J Apakah Hak cipta itu Dipegang oleh si penulis Dan hak penerbitan Dipegang oleh penulis Ini done ya Jadi Bapak dan Ibu Ini done Artinya Kiri terpenuhi Kanan harus terpenuhi Baru dia menjadi jawabannya Yes Pada pertanyaan tentang Hak cipta di Formulir D.O.A.J Bila salah satunya No Salah satunya Tidak Maka jawabannya Pasti jadi No Mau no-nya yang di kiri Mau no-nya yang di kanan Itu terserah Kemudian Ada juga Pemahaman Bahwa Hak cipta Bagi orang-orang Yang dibiayai oleh Sebuah kantor Itu hak ciptanya Melekat ke kantornya Nah Ini termasuk Kepada kelompok Apakah author Retain copyright Dan publishing right Berarti kalau hak ciptanya Diberikan ke kantor tadi Atau penulis yang ada di kantor tadi Itu melekat Nah Kemudian hak penerbitan juga Kalau seandainya kantornya Diberikan hak Menerbitkan ulang Atau reproduksi Berarti ini yes Jadi publishing right In hak author ini Dalam definisi Seandainya kantornya Juga dianggap sebagai Kelompok author Selama Tanda catatannya Tentunya Artikel tadi Dibiayai oleh kantor tersebut Kayak gitu kira-kira Definisi Apa Turunan dari seorang Penulis yang bekerja Pada kantor tertentu Yang dibiayai Untuk artikel tadi Kade melekatan Dua hal ini Adalah yang ingin Dilihat oleh DOAJ Dalam setiap statement Di jurnal kita Sebelum Bukan Sebelum Ketika Memeriksa Aplikasi ke DOAJ Oke Jadi ini yang Yang akan diperhatikan Hak ciptanya ada diatur Enggak gitu ya Author punya hak penerbitan Enggak Publishing right Atau enggak Kalau seandainya ada Ya tidak Nah ini baru Derekomendasikan Oke Publishing right Eh sorry Copyright policy-nya Copyright notice-nya Recommended Atau Sesuai dengan Keinginan Syarat Minimum Inklusi DOAJ Katakan Nah Detailnya Kira-kira Seperti ini Yang direkomendasikan Oleh DOAJ DOAJ itu Mau hak cipta itu Tidak terbatas Dipenulis Direkomendasikan ya Ini bukan harus Jadi direkomendasikan Seperti ini DOAJ mau Hak cipta itu Sepenuhnya dipenulis Kemudian di jurnal Tidak ada Hak eksklusif Penerbitan Karena Ini mengurangi Hak si penulis Akibatnya Juga Juga ketika Publishing rights-nya Sepenuhnya di jurnal Secara eksklusif Berarti Ada bagian dari Creative commons license Yang tidak terpenuhi Empamanya Karena dia eksklusif Bisa jadi Artikelnya malah Tidak boleh Ditownload Empamanya Kemudian Tidak ada Transfer dari Commercial rights Itu DOAJ Kurang suka Yang seperti itu Walaupun ada Yang membuat Transfer commercial rights Tapi DOAJ Tidak merekomendasikan Nah Penggunaan Creative commons Dalam Lisensi Ada 6 Klausul Ada 6 jenis Creative commons Dua Sebaiknya Tidak Dibuat Oleh Jurnal Yang pakai Tulisan Non-derivatives Karena Konteksnya Kurang Bermanfaat Bagi Jurnal Sendiri Atau penulis Sendiri Kemudian Informasi Tentang Lisensi Itu Ada Di dalam Artikel Dalam PDF Kita Itu Ada Statement Tentang Lisensi Apa Yang Diterapkan Pada Artikel Tadi Kemudian Ada Permanent Artikel Identifier Seperti DOI Kemudian Jangan Sampai Ada Menyebutkan Sama Sekali Tentang Impact Faktor Impact Faktor Faktor Impact Terserah Sejenis Ini Jangan Dicantumkan Karena Yang Punya Impact Faktor Kecuali Selain Clarivate Itu Tidak Masalah Clarivate Mungkin Yang Membuat Impact Faktor Adalah Label Mereka Dari Mereka Jangan Pernah Ada All Rights Reserve Karena Begitu All Rights Reserve Kita Sebagai Pembaca Tidak Boleh Mendownload Dan Mencetak Mendistribusikan Dan segala macam Itu yang terjadi Ketika All Rights Reserve Makanya Di dalam Artikel Artikel PDF Terutama Jangan Dipasang Tulisan C Tahun Kemudian All Rights Reserve Nah Itu Jangan Begitu Karena Itu Tidak Berlaku Pada Dunia Open Access Perlu Diengan Koridor Pembicaraan Kita Adalah Pada Open Access Karena Directory Of Open Access Journal Ini Komponen Komponen Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Bahwa Direkomendasikan Oleh DOAJ Adalah Seperti Ini Ada Yang Berbeda Ada Tidak Masalah Tetapi Ada Hal Tertentu Yang Sama Sekali Tidak Boleh Seperti Salah Satunya Ini All Rights Reserved Jangan Exclusive Publishing Rights Itu Jangan Jadi Silahkan Periksa Copyright Notice Kita Ada Teks Yang Menyatakan Atau Huruf Ada Perasa Unrestricted Di Dalam Di Dalam Jurnal Kita Di Dalam Website Jurnal Kita Kalau Seandainya Ada Ini Perlu Dibaca Lagi Perlu Dibaca Lagi Oke Selanjutnya Ini Yang Direkomendasikan Oleh Dio Lagi Seperti Ini Kira-kira Hak Cipta Itu Ada Dipenulis Sepenuhnya Hak Penerbitan Ada Dipenulis Sepenuhnya Kemudian Berdasarkan Perjanjian Di Copyright Notice Copyright Notice Ini Perjanjian Antara Penulis Dan Editor Editor Diberikan Hak Penulisan Oleh Si Penulis Kemudian Bersama-sama Berdua Sepakat Lisensi Apa Yang Akan Diberikan Kepada Publik Karena Yang Berhak Memberikan Lisensi Ini Adalah Si Pemegang Hak Cipta Kalau Pemegang Hak Cipta Dipenulis Berarti Penulislah Yang Menuzinkan Apa Hak Cipta Yang Boleh Eh Sorry Lisensi Apa Yang Boleh Diberikan Ke Publik Melalui Website Editor Di Sana Dinyatakan Jadi Penulis Ketika Akan Men Submit Artikel Itu Baca Dulu Lisensi Apa Yang Akan Diterapkan Kepada Artikelnya Ketika Terbit Nanti Kalau Tidak Suka Tidak Usah Masukin Ke Jurnal Itu Mereka Ada Jurnal Yang Menerapkan CCBY Atau Malah Dia CC0 Menjadi Public Domain Nah Kalau Tidak Suka Tidak Usah Submit Kesana Karena Tidak Ada Lagi Hak Penulis Untuk Menuntut Ketika Dia Sudah Terbit Karena Di Jurnal Sudah Tertulis Di Jurnal Ini Jenis Lisensi Yang Digunakan Oleh Publik Bahwa Kemudian Nanti Oleh Publik Yang Bahkan Dibundel Bukunya Diambil Artikelnya Jadikan Buku Nah Selama 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 Dia Memberikan Atribusi Atau Tidak Tergantung Pada Lisensi Yang Diterapkan Di Jurnal Si Penulis Akhirnya Dia Bisa Tidak 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 Boleh Complain Terhadap Yang Dilakukan Oleh Publik Karena Publik Atau Pembaca Atau User Dia Diatur Oleh Lisensi Ini Jadi Ini Yang Diokomendasikan Oleh DOAJ Keinginan DOAJ Kira-kira Seperti Ini Hak Cipta Dan Hak Penerbitan Itu Ada Di Penulis Editor Diberikan Hak Untuk Menerbitkan Kenapa Harus Ada Juga Hak Penerbitan Di Penulis Bisa Jadi Artikel Tadi Ini Kemarin Ada Teman Saya Yang Kontakt Artikel Saya Saya Diundang Untuk Menerbitkan Lagi Artikel Saya Dari Konferensi Itu Boleh Nggak Ya Baca Dulu Perjanjian Dengan Konferensinya Apakah Ada Hak Penerbitan Ulang Reproduksi Kalau Seandainya Ada Ya Silahkan Aja Tapi Kalau Tidak Ada Hati-hati Nanti Kalau Dituntut Oleh Konferensinya Nanti Apa Bisa Jadi Ribut Sendiri Nanti Antara Penulis Dengan Penerbit Atau Penulis Dengan Pelaksanaan Konferensi Konferensi Bekerja Dengan IOP Sejauh Yang Saya Tahu Dia Memberikan Hak Ini Bebas IOP Memberikannya Bebas Oke Hak Cita Juga Tetap Dipenulis Seperti Ini Yang Terjadi Pada IOP Kira-kira Sejauh Yang Saya Tahu Ini Yang Perlu Kita Pahami Yang Perlu Kita Dasar Betul Kita Pahami Bahwa Inilah Yang Kita Sampaikan Di Website Jurnal Kita Tentang Copyright Notice Ada Skenario 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 Lain Yang Membuat Jalur Agak Berbeda Dari Ini Tetapi Kadang-kadang Ada Yang Mendekat Seperti Contoh Skenario Sama Satu Ini Skenario Satu Ini Penulis Melalui Copyright Notice Memberikan Hak Ciptanya Ke Editor Dan Hak Penerbitannya Ke Editor Lepas Lemuanya Di Penulis Ini Penulis Ketika Artikelnya Terbit Dia Harus Tunduk Pada Aturan Yang Dituliskan Di Dalam Lisensi Ini Karena Begitu Artikel Terbit Penulis Setara Haknya Hak Pemanfaatan Artikel itu Dengan Publik Jadi Penulis Harus Tunduk Kepada Lisensi Yang Diterapkan Oleh Jurnal Nah Dari Sisi Editor Juga Begitu Selama Ini Adalah Disebutkan Bahwa Kedua Hal Ini Diatur Oleh Jurnal Penulis Harus Patuh Pada Ini Jurnal Itu Paham Seperti Itu Maunya Jadi Bukan Sekedar Kopas Polisi Dari Jurnal A Ditaruh Di Jurnal Kita Kemudian Ketika Dikonfrontir Orang Malah Jadi Bingung Kita Harus Tahu Dulu Maunya Seperti Apa Kawan Kawan Editor Nah Ini Skenario Pertama Yang Sering Terjadi Itu Pernyataan Bahwa Semua Hak Sipta Berpindah Ke Jurnal Ini Yang Terjadi Ketika Semua Hak Sipta Berpindah Ke Jurnal Ini Yang Terjadi Penulis Hanya Mengikuti Lisensi Nah Disini Bedanya Antara Hak Sipta Dan Lisensi Tadi Lisensi Adalah Hak Penggunaan Karya Itu Ketika Dia Sudah Terbit Sedangkan Apa Hak Cipta Itu Adalah Seperti Yang Komponen Kira Kira Begitu Ada Skenarionya Seperti Ini Hak Cipta Tetap Dipenulis Akibatnya Si Penulis Dia Mengatur Apa Lisensi Yang Patut Diberikan Sehingga Editor Juga Ikut Pada Perjanjian Dengan Penulis Akibat Lisensi Ini Di Dalam Kopi Rekmatis Hak Yang Diberikan Ke Penulis Hanyalah Hak Untuk Publishing Karena Yang Berhak Menyebarkan Mendistribusikan Bagian-bagian Hak Itu Adalah Seperti Yang Konsep Pertama Tadi Si Pemilik Hak Sipta Tadi Artinya Nanti Publik Baru Ikut Pada Creative Commons Sini Sedangkan Hak Cipta Tetap Di Penulis Hak Penelitian Di Editor Kalau Disini Ada Pengurangan Hak Cipta Artinya Disini Tertulis Adalah Some Rights Reserve Beberapa Beberapa Hak Cipta transfer agreement, suruh tanda tangan, pakai matre, dan segala macam. Lantas buat apa? Karena begitu kalau menurut saya pribadi, kalau sudah ada copyright notice, itu adalah perjanjian terbuka yang perlihatan pada publik. Ini hak cipta yang melekat kepada penulis, ini hak penggunaan yang melekat kepada pengguna, sehingga siapapun bisa mengetahui istilahnya ada keterbukaan informasi. Kalau seandainya ada copyright transfer agreement, harus dinyatakan di sini jelas-jelas yang mana berpindah. Jadi kalau kita lihat di sini balik ke yang tadi, yang mana yang berpindah? Copyright transfer agreement itu yang mana yang berpindah ke penerbit, ke jurnal. Seperti ini, copyright transfer agreement, apa yang berpindah? Kalau dalam hal ini, semuanya yang berpindah. Ketika ditandatangani oleh penulis, yang megang kuasa adalah si editor. Ini skenario yang sama di skenario 1, tapi ada dokumennya. Kalau yang skenario 1 ini, hanya di website-nya saja dinyatakan. Skenario 4 juga begitu. Ada dokumennya, copyright transfer agreement. Tetapi hak cipta tetap masih di penulis. Ini yang sering menjadi, kalau saya bilang kebingungan kawan-kawan editor, ini hak cipta di mana, lisensi sama siapa. Ini yang membuat kita sering muter-muter tentang hak cipta. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang paling sering reject itu memang masalah hak cipta ini. Saya ambil contoh, ada tiga kasus di sini. Saya mau share. Mudah-mudahan editor jurnalnya tidak keberatan. Kalau saya sempat tahu bahwa ini jurnalnya teris namanya. Ini kebetulan jurnal ini kemarin ketika pengumuman aplikasinya ini ditolak oleh DOAJ. Jadi ini jurnal-jurnalnya. Yang pertama, ini jurnalnya. Ini reject kenapa? Jadi pertama, itu adalah artikel yang diterima. Hak cipta artikel yang baru saja dikirimkan itu sudah diberikan ke jurnal. Yang diinginkan itu adalah hak cipta untuk artikel yang terbit. Jadi ketika terbit itu baru hak ciptanya itu dipegang oleh jurnal. Kalau berpindah ke jurnal. Karena kalau manuskrip, manuskrip saja, hak ciptanya sudah berpindah ke jurnal. Ketika reject, si penulis itu tidak bisa lagi submit ke mana-mana. Karena artikel itu sudah di jurnal. Tidak bisa lagi. Ini keras. Ini keras. Makanya ini kemudian menjadi dasar penolakan dari jurnal ini. Untuk masuk DOAJ kemarin. Hanya satu kata ini saja yang menjadi masalah. Hak cipta dari artikel yang diterima. Kalau diterima itu artinya yang disubmit. Jadi kalau seandainya mau tukar hak cipta of publish. Jadi copyright of publish articles. Nah ini dituliskan di sini. Dan lebihnya ini tidak masalah. Internet copyright included to publish articles. Dan seterusnya itu tidak masalah. Ini tidak ada masalah. Karena ini berarti diseminate, publish articles, sharing, dan seterusnya. Ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu hanya kata yang ini saja. Jadi hati-hati ketika kopas dari jurnal-jurnal tertentu. Kadang-kadang ada jurnal yang sudah masuk DOAJ lantas kita copy. Ada juga begitu kita pahami. Bahwa ini sudah masuk DOAJ lantas di copy. Hati-hati. Pahami dulu bacaannya. Ini satu kasus yang bisa kita lihat untuk perbandingan. Kasus kedua. Ini juga tidak jelas aksitanya. Penulis ini menurutkan. Pertama ini yang bikin dia ditolak oleh DOAJ. Bahasanya ini pertama sekali. Ini bahasa campur. Salah satunya. Kemudian penulis ini menurutkan bisa melakukannya pada jurnal ini. Hak publikasi bagian dari proses. Kemudian beberapa hak. Membanyakan artikel. Dan seterusnya. Beberapa komponen lain ini membuat hak cipta ini menjadi tidak jelas adalah pada ini. Penulis memiliki hak-hak berikut. Maksudnya itu gimana gitu ya. Karena yang pemilik haknya kan dia. Apakah ini ditransfer haknya? Hak ciptanya? Atau tetap dipegang oleh penulis? Gitu lah. Itu satu. Kemudian ini. Ini namanya copyright policy. Tapi tidak ada pernyataan hak ciptanya. Sehingga ini akibatnya reject karena tidak ada copyright policy namanya. Ini tiga kasus yang bisa saya share kepada teman-teman untuk ini. Jadi nanti kita bisa periksa jurnal-jurnal yang sudah mendaftar ini dengan arahan dari Mbak Zul. Mbak Lydia tentang daftar jurnal-jurnal. Ya. Saya ikutin Pak Deddy boleh nggak? Manggilnya Mbak Zul. Boleh Pak Monggo. Boleh tapi giginya ditautkan gitu. Boleh Pak. Ya Lidya aja Pak sebenarnya Pak. Lebih populis gitu loh kayaknya. Iya. Tabok aja Deddy kalau dia suka Zul kan. Oke. Jadi itu dari saya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Paparan singkat. Tetapi yang perlu itu dari teman-teman dulu ngomongin. Ini hak ciptanya mau dimana? Siapa yang memegang hak cipta? Kemudian kaitannya kepada lisensi. Nanti yang sudah terbit itu disebarkan seperti apa lisensinya? Dari jurnal dulu. Jadi sering jadi pertanyaan adalah apakah ada yang terbaik? Nah nggak ada yang terbaik. Jadi yang terbaik itu adalah apa yang diinginkan oleh editornya apa gitu. Nah itu adalah yang terbaik. Tapi kalau seandainya hanya non-tech punya orang, belum ada yang terbaik. Yang terbaik itu memang benar-benar yang dimiliki oleh atau yang dipahami, diinginkan oleh si jurnal. Oleh editor jurnal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.